UAS tertangkap kamera naik produk kafir, Ford Mustang. Enak ya jualan agama? Siapa yang suka kepada orang kafir, maka dia bagian dari kafir itu, maka dia bagian dari kafir itu, maka dia bagian dari kafir itu. Karena merasa dirinya benar dan melihat orang lain salah. Itu radikal kan, Nabi? Iya. Menganggap apapun yang tidak sama dengan dia salah. Betul, itu namanya takfiri, mengkafirkan orang lain yang berbeda. Gampang betul mengkafirkan orang lain. Sekarang ada orang yang ngejek-ngejek kita di internet. Apa tuh? Apa tuh Ustadz-Ustadz? Katanya gak boleh pakai produk orang kafir. Buktinya ceramahnya pakai Youtube. Katanya gak boleh pakai produk orang kafir. Buktinya rekamannya pakai Samsung. Eh, koplok. Belum lama ini tokoh agama sekaligus pencerama kondang non-kontroversial. Ustadz Abdul Somad atau UAS atau Ustadz Ganteng tertangkap kamera sempat mengendarai sebuah mobil sport. Berperforma ganas. Ustai mengikuti solat subuh berjamaah. Gile. Solat subuh aja pakai mobil coy. Mobilnya Ford Mustang lagi. Telansir dari Sora.com via Jawa Post. Hal tersebut terlihat melalui sebuah video unggahan kenal Youtube Hi Guys Official. Video ini dipublikasikan pada Senin 24 Januari. Dan hingga berita ini diberitakan, video tersebut telah ditonton 31.684 kali. Pada video tersebut terlihat momen saat pria yang dikenal dengan sebutan UAS sedang beranjak untuk masuk mobil. Menurut keterangan pengunggah video pada postingan ini, video tersebut diambil pada 23 Januari 2022 di Masjid Raya Mujahidin, Pontianak. Terkait kendaraan ini, usut punya usut, mobil yang berwarna kuning kehijauan tersebut merupakan Ford Mustang 2,380. Mobil tersebut berkapasitas mesin 2.261 cc guys. Mengisyaratkan adanya performa gahar dibalik desain sporty dari mobil tersebut. Menurut data dari Samsat Kalimantan Barat, mobil Bernopol KB171SA ini merupakan unit kendaraan yang dirakit pada tahun 2020. Bagi yang berminat untuk memiliki mobil sejenis, Menurut data di atas dipaparkan bahwa pemiliknya wajib untuk membayar pajak tahunan dengan angka hampir 18 jutaan per tahun coy. Di Indonesia sendiri, terdapat beragam jenis mobil Ford Mustang yang dipasaran harganya bermacam-macam. Mulai dari 1,25 miliar rupiah hingga 2 miliar rupiah lebih. Tergantung tipe ya. Tapi yang menjadi perhatian saya bukan dari mobil mewahnya, tapi dari segi pembuatannya. Mobil tersebut dibuat oleh orang barat, yaitu pabrikan negara Amerika Serikat. Yang mana itu merupakan buatan non-muslim atau kafir. Merujuk ke permasalahan tersebut, Was sendiri pernah mengungkapkan bahwa ia sering membuat pernyataan tentang produk orang kafir. Yang mana dapat kita temukan di sekeliling kita. Bahkan nih, si Ustadz Ganteng yang menyebut penonton drama Korea bagian dari kafir itu pernah mengatakan bahwa seseorang mendadak kafir bila menyukai dan mencintai produk dari orang kafir. Haduh, auto kafir. Was, emang benar-benar angkuh ya. Dengan menghina dan sembarangan mengkafir-kafirkan dan memurtadkan orang yang mungkin belum tentu akhlak dan amal ibadahnya lebih rendah daripada dirinya. Ustadz Ganteng mah dengan enteng dan mudahnya mengatakan seseorang akan jadi kafir bila mengemari produk-produk orang kafir. Tapi, Was sendiri malah mengingkarinya dengan cara menaiki mobil mewah buatan orang kafir. Mas batangan tidak akan berubah jadi tempe batangan hanya karena ia diletakkan atau ditumpukan atau disatukan dengan tumpukan tempe. Kadar nilai dan kemuliaannya tidak akan kurang dan susut hanya karena ia tidak berada di tempat yang seharusnya. Sama hanya seperti seseorang yang beraklak dan beriman, ia tidak akan mendadak hilang iman atau pindah agama hanya karena ia tidak kumpul di tempat kawanannya. Ia justru mungkin akan mampu membawa berkah dan kebaikan sendiri dalam kehadirannya bagi orang lain yang kala itu mungkin belum mendapati daya yang benar. Mungkin, Ustadz Ganteng bisa saja berdalih atas dasar dalil dan hadis yang selama ini ia pelajari. Tapi, apakah Ustadz Ganteng tahu bahwa segala produk kafir justru melekat hidup di dalam hidupnya? Bila, Was dengan mudahnya mengkafirkan dan memurtadkan orang dengan lidahnya, maka kali ini pun ia justru menjadi murtad dan kafir karena lidahnya. Apa yang ia tabur telah benar-benar ia tuai sendiri. Ia disebut orang kafir, ia sebut orang kafir, ia sendiri tanpa sadar telah jadi kafir. Karena menggunakan produk orang kafir itu sendiri, Ustadz Ganteng benar-benar terjebak dalam kebegoannya dan ia telah makan muntahannya sendiri. Mamamno, bagaimana menurut Anda? Tidak boleh ikut itu, karena alatnya orang kafir. Mikrofon ini siapa yang buat nih? Mikrofon ini yang buat orang kafir. Itu maka tulisannya on-off. Seandainya orang Islam pasti tulisannya al-hayah wal-maut. Jangan suka kepada orang kafir, jangan suka kepada orang kafir, jangan suka kepada orang kafir. Man tasabba'a biqaw min fahuwa minhum. Siapa yang suka kepada orang kafir, maka dia bagian dari kafir itu. Maka dia bagian dari kafir itu. Maka dia bagian dari kafir itu. Karena merasa dirinya benar, dan melihat orang lain. Dan orang lain salah. Itu radikal kan, Habib? Menganggap apapun yang tidak sama dengan dia, salah. Betul, itu namanya takfiri. Mengkafirkan orang lain yang tidak... Gampang betul mengkafirkan orang lain. Sekarang ada orang yang ngejek-ngejek kita di internet. Apa tuh? Apa tuh Ustaz-Ustaz? Katanya nggak boleh pakai produk orang kafir. Buktinya ceramahnya pakai Youtube. Katanya nggak boleh pakai produk orang kafir. Buktinya rekamannya pakai Samsung. Sampai jumpa. Sampai jumpa. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati